Halo guys, selamat datang kembali dengan Kiki Sales Toyota Kali ini di depan Kiki ada all new Toyota Kijang Innova Xenix Yang tipe G gasolin atau bensin Mohon maaf, ini di sebelah sini dan di sebelah sini sedikit kotor Karena habis ada pembangunan mini BP, mini body repair di Auto 2000 Banyuwangi Jadi untuk Anda yang pembelian di Toyota Auto 2000 Banyuwangi One stop shopping, belinya di Auto 2000 Banyuwangi Leasingnya pakai Astra dan masuk dikerjakan di sini untuk asuransinya Oke kita lanjut untuk all new Toyota Kijang Innova Xenix Yang tipe G gasolin atau bensin CVT ya, 2.0 Nah, jadi untuk tampilan depannya Ini lampunya sudah LED multi reflektor Mari kita hidupin dulu Kita hidupin dulu untuk headlampnya Nah ini dia lampunya LED multi reflektor Nah, kemudian di sini masih belum ada DRL, D running light Seperti yang di tipe Q pastinya Dan kemudian untuk valve clamp di sini masih belum ada Nah, kemudian untuk lampu Xennya kita hidupin hazardnya Nah, di sini sudah ada lampu Xen di Sepion Kemudian untuk lampu Xen di sini masih bohlam Ya, masih bohlam Kemudian untuk grillnya Di sini ini pakai matte Seperti abu-abu matte gitu di sini nih Nah, ini kelihatan mewah banget Kemudian di sini ada chrome Membentuk hampir seperti Hampir seperti gen yang sebelumnya Untuk modelnya trapezoidal Nah, kemudian di sini untuk lambangnya Sekarang yang hybrid maupun yang non-hybrid Atau gasolin ini tetap nggak ada biru-birunya ya Jadi biar sama gitu Nah, kemudian untuk tampilan depannya ini makin gagah Karena Innova Xenic Kijang Innova Xenic Gasolin ini Sudah didesain seperti crossover gitu Nah, kemudian kita beralih di sebelah Samping kiri Ya, kita lihat di sini sudah ada seperti over fender di sini Ada over fender di sini Nah, warnanya hitam Dan ini bahannya seperti kulit jeruk gitu ya Matte gitu Nah, kemudian untuk velgnya ini ukuran 16 inci Dengan 5 baut 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah, kemudian untuk ukurannya ini 16 inci Dengan profil rodanya 205 per 65 ring 16 Oke Dengan Kempiro Lux GT Radial Nah, kemudian untuk sepionnya ini masih belum memakai retrek Jadi masih memakai tenaga mekanikal atau memakai tenaga otot ya guys Nah, kemudian untuk di samping kiri ini ada pajak Jadi sudah sepaket ini ada talang air Kemudian karena film sudah terpasang semua Nah, kemudian di sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sudah ada gilas gitu Oke, kita beralih ke sebelah belakang Di bagian belakang Nah, di bagian belakang Untuk lampunya Ini untuk yang tipe G Itu hanya ini saja LED-nya Ini kalau kita hidupin Masih tetap sih Tetap ini belum ada Nah, kemudian ini Untuk tulisan kijangnya disini makin kecil ya Tulisan kijangnya makin kecil Kemudian di bawah ada tulisannya Innova Zenit Nah, untuk yang tipe G Di sebelah sini Belum ada tipenya Kalau yang V Kebetulan ada tipe V-nya seperti ini Ada huruf V-nya Kalau G Gak ada Gitu Kalau gasolin memang gak ada tulisannya Gasolin atau Apalagi hybrid ya Pastinya gak ada Nah, kemudian untuk disini Disini sudah ada spoiler Dilengkapi dengan HMSL High Mount Stop Lamp Nah, kemudian disini ada Chrome Nah, untuk Sensor parkir Disini ada Dua biji Satu, dua Nah, kemudian disini ada Lampu Untuk Lampu platnya ya Disini ya Dan kamera parkir pastinya Nah, kita buka dulu Masih belum pakai Power Back Door Ya Masih belum pakai Power Back Door Dan kemudian Ini dia Bagasinya Ini kebetulan untuk Baris ketiga Kita lipat Kita tinggal Tarik aja Seperti ini Nah Dan sandaranya ini Masih bisa di Atur Agak kebelakang Gini Tuh Enak banget Sandaranya Jadi Sandaranya Gak Gak Pati ya Gak patent Seperti yang biasanya Ini masih bisa kita atur Lumayan Lumayan Nyander loh ini Dengan Standarnya yang Seperti ini Tuh Bandingkan tuh Nah, kemudian disini ada Headrest Yang bisa dipasang Di sebelah sini Nah Untuk Tempat Ban Serpnya Ini masih tetap Di bawah Ya Oke Kemudian Ada apa lagi Disini Ini ada lampu bagasi Ya Tuh Kemudian Disini Tempatnya Untuk Dongkrak Dan Toolkitnya Oke Kita taruh lagi Disini Kita beralih Kesebelah Kanan Belum ada Defogger Kemudian Kemudian Kita di sebelah Kanan Kita buka Oke Ini baris Kedua Di baris Kedua Untuk Kita masuk Ke baris Ketiga Itu sudah Tidak pakai One touch Folding lagi Karena Ini railnya Bener-bener Panjang Guys Ini railnya Ya Sahabat Kiki Jadi ini railnya Panjang Jadi ini tinggal Geser-geser Doang Gitu Kalau kita mau Masuk Itu digeser Paling Paling Kedepan Banget Kemudian Kita Giniin Ya Kita geser Kedepan Oh ya Ini paling depan Kita tinggal Injek Ini aja Tuh Langsung Masuk Gampang Banget Sekarang Masuknya Ini di baris Ketiga Oke Kita coba Langsung Baris Ketiga Nanti Langsung Ke interior Depan Nah Gimana Longgarnya Mas Kiki Di Baris Ketiga Waduh Ini Ini longgar Banget Longgar Banget Ini guys Luas Sangat Luas Ini Satu Jengkal Tangan Kiki Ini bisa 17 cm Ini masih Jauh Jauh Banget Coba Mas Kiki Di Belakang Oke Di Belakang In Nah Ini Di Belakang In Masih Ada Sekitar 10 cm Dengan Tinggi Kiki Yang 170 cm Dan Di Depan Kita Coba Yang Di Kita Coba Yang Di Depan Dengan Posisi Yang Sama Seperti Tadi Ini Masih Jauh Banget Ada 17 cm Lebih 20 cm Nah Kemudian Di Baris Kedua Ini Untuk Yang Tipe G Kisi AC Tetap Disamping Tetap Disamping Kemudian Disini Masih Belum Ada Illuminated Light Blue Disini Belum Ada Illuminated Light Blue Dan Sini Ada Lampu Lampu Cabin Dan Di Tengah Sini Clear Jadi Sekarang Kalau Kita Lihat Kedepan Tanpa Ada Halangan Apapun Clear Banget Dan Ini Suatu Perubahan Yang Positif Menurut Saya Menurut Saya Jadi Di Tengah Ini Kelihatan Bersih Gitu Cabin Benar Benar Kelihatan Bersih Secara Kisi AC Berubah Di Samping Dan Di Samping Sini Nah Kemudian Disini Ada Tombol Apa Disini Ada Power Outlet Disini Ada Power Outlet Dari C To C Jadi Bukan USB Lagi Dari Type C Ke Type C Nah Kemudian Disini Ada Pengaturan Untuk AC Pengaturan AC Mau Di Auto Mau Di Auto Mau Dimatiin Atau Pengaturan Blower Kemudian Disini Ada Centelan Centelan Tulisannya Maksimal 4kg Centelin Apa 4kg Disini Nah Kemudian Disini Ada Nah Disini Sudah Pakai Silver Silvernya Mewah Banget Dan Disini Oh Belum Belum Soft Oke Disini Masih trim Biasa Masih Belum Soft Dan Untuk Handle Pintunya Ini Sudah Pakai Chrome Dan Ini Untuk Kuncinya Ini Ada Cair Plot Disini Ada Cup Holder Panjang Banget Kemudian Disini Ada Sound Kemudian Disini Sound Juga Oke Disini Ada Grab Pegangan Sebelah Kanan Juga Ada Kemudian Ini Joke Joke Kelasnya Innova Jadi Untuk Materialnya Enak Banget Nyaman Banget Kemudian Untuk Cantipe G Disini Masih Belum Ada Handrest Belum Ada Handrest Jadi Masih Nyambung Seperti Biasa Ini Kenapa Seperti Ini Karena Yang Sebelah Kiri Ini Tidak Disandarin Nah Kemudian Untuk Headrest Ini Nyaman Banget Kemudian Motif Joke Ini Baru Karena Ini Yang Disebut All New Jadi Benar Baru Kemudian Kita Beralih Beralih Ke Interior Depan Nah Tetap Disini Ada Head Adjuster Kemudian Ini Untuk Mengatur Sandaran Untuk Mengatur Sandaran Disini Recleaning Ya Maksudnya Kemudian Disini Ada Pemberitahuan Bukan Pemberitahuan Disini Ada Informasi Untuk Tengaran Ban Disini Nah Kita Masuk Dulu Bismillah Oke Kita Hidupin Etik Ya Oke Ini Untuk MID Nah Untuk MID Sama Seperti Innova V Yang Generasi Sebelumnya Nah Di Tengah Sini Ada MID Multi Informasi Display Dan Speedometernya Ini Yang Kanan Analog Yang Kiri Masih Analog Nah Untuk Yang Gasolin Semuanya Seperti Ini Karena Kalau Kita Rubah Menjadi Yang 7 Inci TFT Itu Informasi Apa Yang Ditampilkan Karena Kalau Yang 7 Inci TFT Itu Khususus Untuk Yang Hybrid Nah Disitu Ada Animasinya Ketika Kita Pakai Baterainya Atau Lagi Ngecas Baterainya Kita Perjalanan Itu Disitu Ada Informasinya Tapi Kalau Yang Sorry Yang Tapi Kalau Yang Bensin Ini Tidak Perlu Itulah Jadi Biar Tidak Berlebihan Ini Sudah Sudah Cukup Baris Kedua Kurang Rapat Oke Kita Review Disini Ada Fitur Apa Jadi Yang Pertama Kita Dari Steering Steering Wheel Nah Dari Steering Wheel Ini Masih Belum Terbungkus Dengan Kulit Jadi Untuk Steering Wheel Ini Kalau Saya Rasa Untuk Feel Ini Jauh Lebih Ringan Daripada Innova Ribbon Generasi Sebelumnya Innova Ribbon Maksudnya Bukan Innova Zenik Ini Feel Enteng Asli Enteng Kemudian Disini Ada String Suite Untuk Yang Kanan Untuk Rubah Mode Mode Dari Head Unit Jadi Kita Pencet Ini Disini Ada Tulisannya Radio Kita Pencet Radio Ganti Bluetooth Kemudian iPod AV Off Seperti Itulah Nah Kemudian Untuk Steering Suite Yang Sebelah Kiri Ini Untuk Setting MID Ini Untuk Angkat Telepon Ini Untuk Ganti Ke Atas Ini Ke Bawah Kemudian Ini Untuk Kesamping Jadi Dari Gambarnya Daun Ini Ini Informasi Eco Maksudnya Nah Kemudian Ini Untuk Informasi Kemudian Ini Untuk Setting Ini Gambarnya Gambarnya Apa Namanya Baut Itu Untuk Setting Kemudian Ini Apa Namanya Caution Artinya Barangkali Nanti Waktunya Mobil Ini Waktunya Service Pasti Disini Ada Tulisannya Segera Datang Ke Bengkel Auto 2000 Terdekat Bengkel Toyota Terdekat Gitu Nah Kemudian Di Sebelah Sini Di Apa Namanya Di Dashboard Ini Kisi AC Baru Banget Intinya Kalau yang Di depan Ini Yang Di Driver Ataupun Di Penumpang Yang Samping Ini Benar Benar Langsung Berubah Total Menurut Saya Nah Kemudian Yang Masih Feelnya Bentuknya Hampir Sama Itu Setirnya Tapi Ini Feelnya Beda Beda Enteng Nah Kemudian Disini Warnanya Two Tone Disini Hitam Disini Warnanya Coklat Coklat Tua Jadi Kelihatan Mewah Gitu Gak Satu Tone Hitam Semua Nah Kemudian Di Sebelah Kanan Sini Ini Masih Trim Biasa Belum Ada Soft Touch Kemudian Disini Juga Belum Ada Soft Masih Biasa Trim Biasa Dan Ini KCAC Ada Cup Holder Kemudian Disini Ada Twitter Nah Ini Pilar C Pilar C Pilar C Pilar C Sudah Tidak Sebesar Kemarin Disini Pilar C Bukan Pilar C Ini Pilarnya Bukan Segede Yang Kemarin Jadi Menurut Saya Lebih Kecil Terbantu Sama Kaca Kecil Ini Nah Kemudian Sama Penggunaan Disini Nah Ini Yang Banyak Orang Tanya Ini Auto Ini Gimana Nah Auto Ini Ketika Kita Di Tuas Auto Ini Ketika Di Sensor Ini Sensor Ketika Di Sensor Ini Tidak Mendapatkan Cahaya Nah Asumsinya Cahaya Ini Semua Cahaya Entah Itu Cahaya Cahaya Lampu Entah Itu Cahaya Flash Entah Itu Cahaya Matahari Ketika Itu Sensor Ini Kena Cahaya Maka Headlamp Itu Secara Otomatis Meninggoy Mati Maksudnya Mati Off Nah Kemudian Kalau Sensor Ini Tidak Kena Cahaya Maka Secara Otomatis Headlamp Hidup Nah Kemudian Kita Beralih Ke Center Cluster Center Cluster Ada Apa Center Cluster Cluster Disini Sudah Memakai 8 Inci Dan Dengan Fitur Fitur Fiturnya Disini Nah Disini Ada Android Out Disini Ada Android Auto T-Link Jadi Bisa Mirror Cuman Harus Pakai USB Harus Pakai USB Yang Ditancepin Kesini Kemudian Ditancepin Ke HP Anda Atau Android Anda Atau iOS Anda Kemudian Kita Download T-Link Di Playstore Atau Di Apa Namanya Kalau Di iOS Ya itulah Pokoknya T-Link Sama Seperti Ini Gambarnya Nanti Ada Review Nanti Ada Tutorial Sendiri Di Konten Selanjutnya Kemudian Disini Ada Bluetooth USB Kemudian Ada Prepaid Card Baru Tau Jadi Yang Tipe G Ternyata Sudah Ada Prepaid Card Kita Bisa Cek Kita Bisa Cek Isi Atau Saldo Dari Itul Kita E-Money Nah Kemudian Disini Ada Kisi AC Ini Desainnya Mewah Dan Suara Suara Hazardnya Itu Beda Banyak Sekarang Udah Mewah Suaranya Ramah Tiktuk Tiktuk Nah Kemudian Disini Untuk Digital AC Ini Udah Berubah Dan Bener Bener Ini Meskipun Tipe G Sudah Pakai Tombol Dan Digital AC Ini Udah Terlihat Sangat Mewah Nah Kemudian Disini Untuk Tombol Tombol Disini Ada Sirkulator Kemudian Ini Ada Front Ada Penghangat Depan Kemudian Disini Ada Pematikan AC Kemudian Disini Ada Auto AC Jadi Menyesuaikan Sentinan Yang ada Disini Kemudian Ketika AC AC Di Dalam Cabin Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Minta Maka Akan Turun Turun Sendiri Blower Nah Kemudian Ini Untuk Menambah Blower Ini Arah Busan Tuh Yang Diminta Sama Netizen Udah Ada Tuh Arah Sembusan Oh Yang Diminta Diras Sorry Kita Lanjut Kita Lanjut Nah Kemudian Disini Ada Tulisan Rear Kemudian Ini Untuk Apa Namanya Mengurangi Temperatur Dan Ini Untuk Menambah Temperatur Kemudian Kita Sedikit Kebawah Sedikit Kebawah Si Si Nah Disini Tuas Untuk Transmisinya Udah Beda Banget Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan Dari Netizen Tangkanya Jangan Panjang Panjang Nah Ini Sekarang Udah Nggak Panjang Kelihatan Mewah Dan Kemudian Ini Matic Sudah Pakai Triptonic CVT Kalau Kita Mau Pakai Manualnya Tinggal Disamping Ke Samping Menambah Transmisinya Kedepan Mengurangi Transmisinya Kebelakang Kemudian Disini Disini Tombol Apa Aja Disini Ada Electric Parking Brake Disini Ada Auto Hold Kemudian Disini Ada Eco Mode Dan Disini Ada TRC Off Nah Ini Kontaknya Kontaknya Kayak apa Ya Kontaknya Kayak Fortuner Kontaknya Mirip Mirip Fortuner Keren Nah Kemudian Disini Ada Console Box Eh Bukanya Kesamping Nah Console Box Tumayan Dalam Ada Kalau Berapa Ya 25 Centi Dalam Banget Kemudian Disini Ada Penyimpanan Ada Storage Oh Udah Gak Ada Untuk Cooler Box Kemudian Disini Ada Lagi Ada Lagi Disini Ada Tas Kemudian Disini Ada Cup Holder Lagi Oke Nah Kemudian Disini Untuk Lampu Bacanya Tuh Oh Masih Kuning Kemudian Disini Lampu Bacanya Masih Kuning Disini Ada Ternyata Ternyata Tidak ada Vanity Mirror Kemudian Disini Gak Ada Vanity Mirror Dan Disini Ada Twitter Lagi Sebelah Kiri Ada Twitter Lagi Nah Kemudian Untuk Tombol Disini Sayang Masih Belum Ada Retrack Gak Masalah Ini Tipe G Jadi Untuk Tipe G Kelas Innova Masih Tipenya Yang Basic Ini Masih Basic Kemudian Disini Ada Central Lock Disini Ada Central Lock Kemudian Untuk Untuk Ini Ini Untuk Buka Sudah Auto Updown Nah Kemudian Disini Seperti Biasa Cuman Masih Belum Ada Auto Retrack Dan Retrack Tablenya Juga Masih Belum Ada Oke Disini Juga Oh Disini Ada Apa Namanya Lighter Lighter Ada Lighter Oke Menurut Saya Untuk Anda Yang Menginginkan Innova Ribbon Yang Solar Ini Harganya Lebih Murah Dari Innova Ribbon Yang Solar Sedikit Lebih Murahnya Tapi Untuk Tenaganya Untuk Tenaganya Kita Nanti Informasi In Lewat Bawahnya Disini 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 Nanti Ada Informasinya Tenaganya Torsinya Berapa Kemudian Untuk Host power Berapa Nah Untuk Konsumsi Bandar Bakarnya Berapa Nanti Kiki Informasikan Disini Oke Jadi Untuk Teman-teman Untuk Sahabat Kiki Yang Masih Belum Move on Dari Innova Kijang Innova Ribbon Bisa Langsung Pesen Innova Kijang Innova Zenik Yang Gasolin Ini Untuk Teman Move on Anda Sedikit Review Dari Kiki Apabila Ada Yang Salah Silahkan Komen Apabila Ada Masukkan Silahkan Komen Apabila Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment And Subscribe Terima Kasih Saya Kiki Sales Toyota Selamat Sore Selamat Selamat Terima kasih.